Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Riza di RF channel piknik aduh Hmm apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Video kali ini gue mau nge-share pengalaman gue ikut one day trip lagi nih Kali ini tujuannya adalah explore Sukabumi Ada 3 wisata yang mau dikunjungi Pantai Garang Gantungan, Curug Cikaso, dan Curug Cigangsa One day trip kali ini Lagi-lagi gue ikut penyedia open trip Bogor I Kali ini adalah trip gue keempat ya bersama open trip Bogor I Dan peserta kali ini adalah 32 orang Lumayan banyak ya Makanya pas tadi kumpul itu agak-agak lama Karena orangnya banyak dan satu lagi sih ada trouble Jadi elfnya itu yang satu agak lama ya datangnya Tapi masih bisa ditolerin lah Soalnya kan di jadwalnya itu Di itinerinya berangkatnya emang setengah 12 malam Dan kenyataannya ya paling ngaret setengah jam itu ya Soalnya gue berangkat jam 12 malam Nah kalo ini udah jam 7 pagi nih friends Rombongan gue udah pada siap-siap tuh udah pada nungguin perahu di pinggiran sungainya Soalnya untuk sampai di pantai Karanggantungan itu Karena Ya udah pasti gue sama rombongan naik mobil ya Mungkin naik motor juga Karena naik mobil jadi harus Naik perahu dulu tuh Untuk Menyebrang Lalu dilanjutkan sama nanti jalan kaki Buat sampai ke pantai Karanggantungan Naik perahunya tuh kurang lebih 15 menitan ya friends Ini adalah pengalaman pertama gue Ke pantai Terus harus Nyebrangin sungai dulu nih friends Kalo kalian udah pernah belum kayak gini Awalnya sih gue agak-agak bingung juga ya Ini gue kan mau ke pantai Tapi kok Stay di rumah orang gitu ya Di parkiran Terus di samping sungai gitu Ternyata karena emang trekking Menuju pantai Karanggantungan tuh Emang kayak gini Jadi Harus nyebrangin sungai dulu Perjalanan Naik perahunya itu gue lupa ya Kayaknya gak terlalu lama Ada 10-15 menitan gitu ya Nah ini rombongan gue udah beres Turun dari perahu Pesertanya memang didominasi sama wanita-wanita ya fans Cowoknya bisa kehitung jari lah itu Sebenernya sih kesuka bumi ini Kalo gue dari Bogor Atau dari Bekasi tuh masih terjangkau sih Motoran Cuman kayak Males banget gak sih 7 jam atau 8 jam Di motor Jadi pesertanya didominasi sama perempuan Kalo cowok-cowok Kayaknya mereka lebih memilih Lebih memilih Ke lokasi ini tuh Turing Motoran gitu ya Kalo ramean sih Seru juga ya Tapi kalo Dua atau berapa motor Kayaknya Males banget Ini jalan kakinya Lumayan juga ya Friends Waktu tempohnya Mungkin di Kisaran 10-15 menit Tapi tenang aja Tracknya Gak nanjak kok Ini landai-landai aja Dan ini dia Gerbang Pantai Karanggantungan Sukabumi Mari kita lihat Keindahan alam Pantai yang satu ini Kece parah ya guys Dari atas Kita bisa lihat Keindahan alam Pantai Karanggantungan Gua sama rombongan Sampai di Pantai Karanggantungan Ini Di sekitar Jam 9 pagi ya Friends Dan Mari kita Explore Keindahan alam Pantai Karanggantungan Ya dulu Kece ya Friends Kalo dilihat Dari atas Ini Mantap Hai guys Jadi sekarang Gua udah Di lokasi Pantai Karanggantungan Sukabumi Ini pantainya Tadi gua sampe disini Itu Jam 8 Berangkatnya Dini hari tadi Tepat jam 12 Malem Sampai disini Jam 8 Jadi kurang lebih Perjalanan itu 7 jam ya Ini adalah Trip gua keempat Ikut Penyedia Open Trip Bogor I Kalo dua sebelumnya Itu naik gunung Yang sekarang ini One day trip Explore Sukabumi Destinasi pertama Pantai Karanggantungan Nanti setelah Dari sini Destinasi selanjutnya Itu Curug Cikaso Sama Curug Cigangsa Ikutin terus Perjalanan gua Di One day trip Explore Sukabumi ya friends Fasilitas di pantai Karanggantungan Ini bayarnya Kayaknya 5 ribu ya friends Keliatan gak Toiletnya ada Sama Musola Jadi Fasilitasnya Lengkap ya friends Ini sebelahan sama warungnya Juga diropongan Lagi pada nyantai Lagi pada nyantai Makan Kelapa muda Bu ulang bu Tadi suaranya Hilang Masih banyak itu Masih banyak itu Barah Makan kelapa ini Lagipada nyantai Ini Ikutan makan kelapa Ini murah ya 7 ribu Kalau di Bogor Kota Mas 10 ribu Nah itu dia tadi Keseruan gua Sama rombongan gua Main air di pantai Karanggantungan Setelah dari situ Gua lanjut lagi nih Menuju ke destinasi selanjutnya Yaitu Curug Cikasso Nah Pas banget nih Sampai parkiran Curug Cikasso Pas banget Sama waktunya Makan siang Jadi rombongan gua Memutuskan untuk Makan siang Terlebih dahulu Sebelum trekking Menuju Curug Cikasso nya Biar udah kenyang Baru main air gitu ya Tapi Sedikit tips Dari gua nih Jadi sebelum makan disini Itu sebenarnya Penyedia open trip nya Udah Kasih pesen ke Para pesertanya Untuk Memastikan harga Ketika kalian makan Jadi pastiin harganya dulu Baru makan Soalnya Kata Penyedia nya ini Biasanya harganya digetok gitu ya Friends Dan bener aja Setelah gua selesai makan Harganya Menurut gua Sedikit lebih Mahal Dibanding kalian makan Di tempat lain Soalnya gua disini Makan Nasi telur Sama Es teh manis Itu Dikasih harga 30 ribu Kalau di Warteg Warteg Pada umumnya Kan paling Gak sampai 20 ribu Itu ya Friends Jadi kalau Kalian ke Curug Cikasso Dan gak ikut One day trip Kayak gua Gini Mendingan kalian Cari makan Di luar aja Kan lumayan ya Menghemat Pengeluaran sedikit Cuman karena Gua kan ikut One day trip Jadi gua Mau gak mau Makannya Di tempat itu Tadi Gak bisa kan Gua keluar Sebentar Nyari makan Sendiri Mau naik Apaan Coba Nah Ini gua Sama rombongan Udah beres makan Terus lanjut Trekking Menuju ke Curug Cikasso Dan Perjalanannya Itu Hampir sama Kayak waktu Di pantai Karang Gantungan Tadi Jadi kita Harus naik Perahu dulu Cuman bedanya Di Curug Cikasso ini Perahunya terlihat Sedikit lebih bagus Ya friends Dan waktu tempuhnya Juga relatif Lebih singkat Dibanding Pantai Karang Gantungan Tadi Untuk Curug Cikasso ini Naik perahunya Paling Kurang lebih 5 menit lah Soalnya emang Sebentar banget tuh Dari Habis naik perahu Baru dilanjut Jalan kaki Dan jalan kakinya Juga Sebentar banget tuh Sekitar 2 Sampai 5 menit Nah ini dia nih Yang menarik Di Curug Cikasso ini Kalian bisa menyaksikan Fenomena dimana Dua warna air Ada di dalam Satu lokasi yang sama Kalau biasanya Gue cuma bisa Lihat di TV-TV aja Tuh fenomena kayak gitu Tapi di Curug Cikasso ini Gue bisa melihat Secara langsung Fenomena Dua warna air Yang berada Di dalam Satu lokasi yang sama Menarik banget ya Yang satu warna coklat Yang satunya warna Hijau kebiru-biruan gitu Dan setelah Melewati perjalanan Yang tidak melelahkan Gue sama rombongan Sampai di Curug Cikasso yang Wow Ini Cece parah sih Keindahan alamnya Luar biasa ya friends Airnya Biru Jernih Curugnya juga ini Lumayan deres nih Lagi lumayan deres Ya emang sih Curug-curug di daerah Sukabumi emang Keindahan alamnya Juara-juara semua Jadi sebelum gue Ke Curug Cikasso ini Gue udah pernah tuh Ke Curug yang berada Di Sukabumi juga Di Ciletuh ya Itu namanya Curug Puncak Manik Curug Sodong Dan Curug Cikanteh Dan tiga-tiganya Kece-kece parah semua Ditambah ini Gue ke Curug yang ada Di daerah Sukabumi juga Curug Cikasso Keindahan alamnya Gak kalah Menarik Sama Curug-curug sebelumnya Yang gue udah datengin Di daerah Sukabumi itu Ini airnya udah Biru tanpa Di-edit-edit lah Keren banget sih Curug Cikasso Kita masuk ke sesi Pemotretan Seperti biasa lah Namanya juga Di tempat wisata ya Pasti kita akan Foto-foto video Untuk kebutuhan Media sosial kita Kan gak mungkin juga ya Gak diabadikan dalam Foto atau video Nah ini temen gue Mau terjun nih Terjun berenang Di Curug Cikasso Ini dalam ya friends Jadi kalau kalian Gak melihai dalam Berenang Jangan coba-coba Kalian terjun disini Segar banget sih Tapi gue gak terjun disini Karena gue Parno lah Gue mah Cemen Soalnya Kemampuan berenang gue tuh Minim banget ya Jadi gue takut Pendulem Tuh liat Airnya biru banget kan Ini udah biru Tanpa di-edit Kece parah lah Curug Cikasso Tapi gue disini Gak terlalu lama ya Gak terlalu lama ya friends Karena jam 2 Tepat itu Gue udah harus Meninggalkan Area Curug Cikasso Supaya gue Gue sama rombongan itu Keburu Untuk sampai Ke Curug Luhur Cigangsa Biar gak kesorean juga ya Pulangnya Ini gue langsung Cabut Menuju ke parkiran lagi Hey guys Jadi sekarang Gue udah Di tulisan Curug Cikasso Ini gue udah beres sih Dari Curug Cikasso Tadi udah Main air Foto-foto Video Biasalah Keren banget sih Curug Cikasso 3 jajar gitu ya Kayak ada 3 curugnya Itu keren banget Udah beres dari sini Gue mau Lanjut Ke destinasi terakhirnya Itu Curug Cigangsa Ikutin terus Video gue Sampai habis Beres dari curug Cikasso Gue sama rombongan Langsung menuju ke Curug terakhir Curug Luhur Cigangsa Kalau curug Luhur Cigangsa Ini Trackingnya dari parkiran Kita akan langsung Jalan kaki ya friends Udah gak naik perahu lagi tuh Naik perahu Lu masa Jalan kaki Trackingnya landai Waktu tempuhnya Kurang lebih 15 Sampai Mungkin paling lama 20 menit Trackingnya landai Dan Untuk sampai ke curug Luhur Cigangsa Itu Trackingnya menurun Ya friends Artinya apa Artinya Kalau kalian udah selesai Dari curug Luhur Cigangsa Trackingnya akan Menanjak Dan ini dia Keindahan alam Curug Luhur Cigangsa Curugnya melebar gitu ya friends Dan aliran airnya Lumayan deres Cuman kesan pertama Gue Sampai ke curug Luhur Cigangsa Ini Kurang wah Kayak pas Gue Sampai di curug Cikasso ya Curug Cikasso itu Gue Kesan pertamanya Wow gitu ya Curug Luhur Cigangsa Ini awalnya Gue Kayak Kok gini doang Gitu Tapi lama-lama Ternyata Buat di foto Dan video Ini lumayan Keren loh friends Sebenernya sih Yang bikin Dia kurang Wow itu Karena air Di bawahnya itu Terlihat sedikit Keruh ya friends Kayak coklat gitu Jadi Kurang menambah Kesan wahnya Padahal ini Buat di foto Atau video Ini keren banget Soalnya curugnya Melebar Gitu ya friends Di curug Luhur Cikangsa Ini gak banyak Dari rombongan Gue yang Main air Disini Hanya beberapa Termasuk Gue sendiri ya Soalnya disini Ini Kedalamannya Lumayan ya Friends Kalau menurut info Dari penjaga curugnya Ini 5 meter Jadi kalau kalian Gak lihai dalam Berenang Jangan coba-coba Berenang disini Daripada Celaka kan Kenapa Gue berani Karena ini Lumayan deket Sebenernya gue Bisa loh Berenang Cuman karena Guenya parno Jadi gue Sama temen-temen Gue yang lain Termasuk Dalam beberapa Orang yang Main air Di curug Luhur Cikangsa Ini Cukup lama Gue menghabiskan Waktu disini Buat Mandi-mandi Gitu ya Di bawah curugnya Ini Seger banget Airnya gak terlalu Dingin sih Sebenernya Tapi tetep aja Menggigil Yang memiliki Kedalaman 5 meter Di tengah-tengahnya Kalau kalian Di ujungnya Dekat Curugnya itu Ada batu Buat pijakan Nah ini Gue Main air dulu Emang belum Mandi dari pagi Jadi kita Main di curug aja Kita mandi Di curug aja Tuh Keren banget kan Kalau buat di video ini Karena airnya tuh Airnya melebar gitu Air terjunnya Gimana Tiga lokasi Yang udah gue kunjungin Kece-kece semua kan Sayangnya Di Dua lokasi ini Di curugnya itu Di area curugnya Kita gak akan temui Toilet Atau kamar ganti Jadi setelah Kalian selesai Main air Di curug Cikasso Maupun curug Luhur Cigangsa Kalian harus Basah-basahan dulu Dari curugnya Untuk menuju Ke parkirannya Buat bisa Mandi Dan ganti baju Beres dari curug Luhur Cigangsa Gue sama rombongan Siap-siap Untuk Kembali lagi Ke Jakarta Ke meeting point Di Cawang Uki Di sekitar jam 5 Lebih sedikit lah Jam 5 sore Lebih sedikit itu Rombongan gue Sama Temen-temen yang lain Berangkat pulang Menuju ke Cawang Uki Oke friends Itu dia tadi Keseruan gue Ikut One day trip Explore Sukabumi Dengan Tiga destinasi Lokasi wisata Curug Luhur Cinggangsa Curug Cikasso Serta Pantai Karanggantungan Kira-kira Dari ketiga lokasi itu Lokasi mana nih Yang paling menarik Perhatian kalian Boleh lah Dispill di kolom komentar Kayaknya Gue pamit dulu ya Gue Rizal pamit undur diri Makasih udah nonton Sampai ketemu di video gue selanjutnya Tetap di RF Channel Piknik Atu Karena hidup adalah perjalanan Mari kita buat perjalanan itu Lebih menyenangkan Bye Sub indo by broth3rmax